Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini video bukan video tutorial tapi video berbagi atau sharing tentang printer Epson L3150 semoga video ini bisa menjadi gambaran atau masukan buat teman-teman yang ada rencana mau beli printer kali ini saya akan menunjukkan printer ini sudah sudah nge-print berapa lembar kita nunjukkan cek dari situ kita akan mengetahui seberapa banyak printer ini sudah dipakai untuk nge-print sudah berapa banyak printer ini dibakai untuk nge-print ya tunggu ya Hai Oke kita lihat printer ini sudah dipakai untuk nge-print totalnya ada 100.000 lebih gagal 35 hitam putih 100.000 sekian warna 1600 sekian ini total printer ini sudah digunakan sekarang kita kalkulasi printer ini barunya kalau enggak salah harga sekarang saya kurang tahu harga ini pemakaian pertama di tahun 2020 sekitar pas Corona kalau nggak salah ya printer ini dibeli oleh pelanggan saya sebab apa sebab mulai dari beli pertama orangnya itu dulu pakai Canon pakai printer Canon IP2770 ya setiap sebulan sekali itu nganti kakrit di tam ganti kakrit di tam karena memang volume nge-print nya banyak sekali buat nge-print apa itulah bahkan ada yang kakrit itu cuma bertahan beberapa minggu karena saking banyaknya untuk nge-print nah volume sudah ganti kakrit sekian sedangkan untuk usaha Hai itu kan katakan beli kakrit di tam harganya sekian sudah berapa kali akhirnya orangnya ngeluh akhirnya orangnya ngeluh nanya printer yang ngawet apa Pak D ya saya jawab beli aja Epson Epson sekarang eh seri L3 311 kosong L111 kosong L3150 bentar ini ya eh eh pokoknya kalau Epson itu tergantung yang ngerawatnya kalau bisa ngerawat ah bisa ngerawatnya bisa awet tapi kalau nggak bisa ngerawatnya memakai pemakainya salah-salah yang jarang dipakai ya sama aja ya Oke kita kalkulasi ya kalkulasi hitung-hitungan sederhana ajalah buat gambaran aja ya Hai printer ini ya untuk dua tahun yang lalu kemungkinan kalau harga sekarang kurang tahu sekitar dua juta sembilan ratus ya katakan gitu dua juta sembilan ratus sampai tiga juta tiga jutaan ya umpamanya gitu nah printer ini sudah nge-print 100 lembar Hai 100 lembar dibagi 500 karena apa 500 lembar satu rim itu isinya 500 lembar sama dengan 200 rim ya Hai 100 lembar ini kalau dibuat usaha katakan ya buat nge-print ketikan atau apa katakan nge-print ketikan karena ini paling banyak nge-print black-white ya dibuat 300 Hai buat 300 katakan itu printer ini bisa sudah sudah menghasilkan sekitar 30 juta ternyata hai 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 ya Hai seratus ribu lembar sudah nge-print seratus ribu lembar bagi 500 Hai bagi 500 sama dengan 200 trip hasratus lembar ini yang totalnya ini kan hitam putih ya katakan buat nge-print ketikan kali 300 Hai jasa print ketikan katakan dibuat 300 lah tapi kayaknya lebih sekarang ya sekitar 30 juta 30 juta dikurangi ini harga printer 3 juta katakan ya buat operasional beli tinta kebetulan kalau printer ini pakai tinta ori masnya ada pelanggan saya yang sudah nge-print bukan seri ini tapi ya yang 3110 sudah dipakai nge-print sekitar 200 ribu lembar ada yang 200 ribu lebih L1110 yang 200 ribu itu L3110 ada juga beberapa yang masih dibawah 100 ribu banyak ya eh eh katakan pakai tinta ori ya harga tinta ori berapa terus printer ini kesini pernah rusak Hai ganti pembaca sensor encoder Hai ganti 4 cuma itu ganti pembaca sensor encoder bulat sama kalau ke sini cuma ngereset saja ya kira-kira hasil yang dihasilkan ini Hai ya untuk pembelian printer pemeliharaan servis sama beli tinta Hai cocok nggak buat usaha Nah gitu ya sedangkan kalau printer Canon tahu sendiri buat teman-teman yang memiliki printer Canon kuat nge-print berapa ribu ya tak semua printer milik pelanggan saya yang awet ya tergantung bagaimana cara merawatnya ada yang beli beberapa bulan sudah jebol banyak ada yang baru dipakai berapa hari udah jebol udah mati total macem-macem karena memang printer Epson itu eh awet dan tidaknya tergantung gimana merawatnya gimana kita memakainya contoh memakai tinta yang bagus Hai bagus lagi ori kalau ori terlalu mahal nggak sumbut buat usaha pakai merek tinta pabrikan yang bagus yang kurang bagus itu seperti apa yang sudah beredar di pasaran lama banyak pemakainya kalau tinta yang kurang bagus biasanya beredar di pasaran sebentar hilang nggak ada lagi mereknya kalau tinta yang bagus itu akan bertahan karena banyak pemakainya Hai banyak yang suka banyak Hai pemidangnya itu sering dipakai Hai supaya headnya tidak buntu Hai kalau nggak dipakai sebaiknya dimatiin Kenapa untuk jaga-jaga kalau listrik PLN itu naik turun biasanya yang kena transistor atau fiusnya ya untuk printer seri L3 dikit ini tip lebih lengkapnya sudah pernah saya buatkan beberapa video tip cara merawat printer yang baik dan benar ya silahkan buat teman-teman yang mau menambah pengetahuan video tips cara merawat printer yang baik dan benar saya cantumkan di deskripsi itu seperti itu video kali ini ya semoga bisa menjadi bahan masukan buat teman-teman yang mau cari printer kira-kira kalau printer ini bisa dirawat bisa memperlakukan printer dengan baik ya seperti ini bisa mencapai 100.000 bahkan 200.000 ada pelanggan saya ya semoga bermanfaat semoga bisa menjadi gambaran tambah pengetahuan buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh